Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Idin Matmaragfar disini kita akan membahas analisis keuangan yaitu arus kas arus kas atau cash law statement merupakan pergerakan kas yang dimana merincikan penggunaan kas dan dari sini kita bisa melihat proporsi pendistribusian pengeluaran dan masukan kas dari aktivitas perusahaan itu sendiri biasanya harus dibagi menjadi tiga yang pertama ada kas aktivitas operasi kas aktivitas investasi dan kas aktivitas pendanaan untuk kas aktivitas operasi biasanya berkaitan erat dengan pendapatan dan penjualan perusahaan itu sendiri untuk pengeluaran biasanya berkaitan dengan pembayaran gaji, pembayaran listrik dan pembayaran sewa untuk kas aktivitas investasi ini berkaitan dengan aset karena investasi yaitu jangka panjang untuk pendanaan biasanya berkaitan erat dengan modal atau utang setelah kita mengetahui arti dan bagian-bagian dari arus kas matilah kita melihat laporan keuangan arus kas dari matahari departement store nah di tahun 2019 hingga 2020 matahari departement store mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 1.999.218 menjadi 90.050 di tahun 2020 dapat kita lihat bahwa ini disebabkan oleh penerimaan kas yang rendah walaupun memang pembayaran kas cenderung positif dimana nominal masih di bawah penerimaan kas hal itu disebabkan di tahun 2020 matahari departement store itu menutup gerainya dan memphk beberapa karyawannya nah ini menjadi faktor lain bahwa kewajiban atau pembayaran kas untuk matahari departement store berkurang nah bisa kita lihat juga bahwa di komparatif analitik di tahun 2019 dan tahun 2020 itu mengalami penurunan hingga 95,28% nah dapat kita simpulkan bahwa perubahan kas yang terjadi di aktivitas operasi menurun sangat signifikan disebabkan oleh terjadinya covid-19 atau minimnya penjualan yang dimana diperlakukannya PSBB yang menekan penjualan matahari departement store selanjutnya untuk aktivitas investasi perusahaan ini mengurangi pembelanjaan modal atau pembelian aset tetap dan mengalami penurunan hingga lebih dari 100% pada arus kas investasi lainnya yang dimana hal ini dipengaruhi oleh minimnya kas modal atau penghasilan yang tersedia hingga perusahaan menurunkan pembelanjaan modal hingga 75,69% hal ini memiliki sisi positif dan negatif sendiri nah untuk sisi positifnya yaitu penjualan aset tetap atau investasi berkurang tapi di sisi lain untuk kas yang diterima pun berkurang juga nah selanjutnya untuk aktivitas pendanaan atau pembiayaan di matahari departement store ini mengalami kenaikan pembiayaan item pada arus kas sebesar 115,54% dan tidak memperoleh dividen tunai yang dimana dikarenakan oleh perusahaan mengalami kerugian besar dan tidak mengalami laba dan dalam hal ini pun pelunasan saham berkurang dan pelunasan hutang malah bertambah yang tadinya di tahun 2019 0 dan 2020 sebesar 298.003 nah dalam hal ini dapat kita simpulkan bahwa matahari mengalami hutang di tahun 2020 dan langsung membayarkan atau mencicil hutangnya ya dari penjelasan dari analisis keuangan arus kas tadi dapat kita simpulkan bahwa aktivitas operasional memiliki proporsi atau peran paling besar dalam pergerakan kas karena penghasil utama pendapat organisasi atau perusahaan terkhusus matahari departement store yang dimana memiliki comment size besar 96% dalam penjualan atau penerimaan kas dan untuk 61,1% pada pembayaran kas hal ini dapat kita ketahui bahwa hasil penjualan item atau barang matahari departement store sangat berpengaruh pada pergerakan arus kas selamat menikmati